Beca tidak boleh masuk Presiden Gus Dur pernah bercerita kepada salah seorang menterinya Mahmud MD tentang orang Madura yang banyak akal dan cerdik Jadi, ceritanya bermula saat ada seorang tukang beca asal Madura yang kepergok seorang polisi ketika memasuki kawasan bertuliskan Beca dilarang masuk Alhasil polisi pun langsung datang menyemprit tukang beca yang melanggar aturan tersebut Apa kamu tidak melihat gambar itu? Beca tidak boleh masuk jalan ini Oh, saya lihat pak Tapi itu kan gambarnya beca kosong, tidak ada orangnya Beca saya kan ada orangnya Berarti boleh masuk dong Jawab si tukang beca Bodoh! Apa kamu tidak bisa baca? Di bawah gambar itu kan ada tulisan Beca dilarang masuk Mohon maaf pak Tidak ada, saya kan tidak bisa baca Kalau saya bisa baca Kalau saya bisa baca Ya saya pasti jadi polisi seperti sampean Bukan jadi tukang beca begini Bantah si tukang beca Sambil cengengesan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!